Intro Mengawali kegiatan tahun 2022, LDI Jambi melaksanakan kegiatan gerakan LDI Tanam Pohon di Kelurahan Pijauan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Jaluko, Kabupaten Muaro, Jambi 1 Januari 2022. Ketua DPW LDI Provinsi Jambi, Rahmat Nurudin mengatakan, kegiatan gerakan LDI Tanam Pohon dilaksanakan secara serentak di sebelas kabupaten dan kota seprovinsi Jambi. Alhamdulillah kita hari ini menanam 300 pohon, kemudian juga dilaksanakan di kabupaten-kabupaten lainnya secara serentak. Nah, ada pun jenis tanaman yang kita tanam adalah tanaman produktif. Dikarenakan dengan adanya kita tanam tanaman produktif, ada beberapa manfaat yang kita ambil. Yang pertama adalah manfaat sebagai tumbuhan penghijauan, sebagai penahanan air, sebagai perbaikan ekosistem alam. Kegiatan menanam pohon produktif sebagai upaya mendukung program penghijauan pemerintah dan membangkitkan semangat untuk menjaga kelas areaan lingkungan, khususnya di Provinsi Jambi. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh LDI sebagai wujud kepedulian LDI terhadap lingkungan. Di mana kita lihat sekarang lingkungan sudah banyak yang rusak. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan ini, karena ini memang kegiatan yang diinstruksikan oleh DPP, jadi ini dilaksanakan oleh LDI di seluruh Indonesia. Sejak tahun 2007, LDI mengkampanyekan menanam pohon yang merupakan program prioritas LDI tentang pangan dan lingkungan hidup. Masyarakat mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di manapun berada. Sehingga lingkungan hidup yang sangat bermanfaat untuk masyarakat akan tetap terjaga. Diharapkan dengan gerakan LDI tanam pohon, semakin banyak masyarakat sadar akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga nyalakan lonceng notifikasinya agar menjadi orang pertama yang mendapat update video terbaru lainnya dari LDI TV. Tonton juga video lainnya ya! Alhamdulillah hijazakumallahu khairah!